Halo guys, welcome back with me Tony Rajil on Bungton Cip TV Pada video kali ini, gue akan buat konten mukbang Yaitu makan nasi pakai semangka Let's check this out Ya, jadi beberapa waktu yang lalu gue nonton gak sengaja di infotainment Ada berita tentang Irvan Hakim Presenter kondang itu Dia suka banget makan nasi dengan lauk semangka Aku jadi penasaran, gimana sih rasanya nasi pakai semangka Oke, langsung aja kita coba ya Disini gue ada sepiring nasi dan semangka seger Kita langsung coba aja Jangan lupa berdoa Amin Oke Saya akan ambil semangka yang kecil Yang bijinya sedikit Penasaran ya, seperti apa Ini nasinya masih panas Oke, kita coba Ratanya Ini aneh Ini aneh Saya akan buat pakai nasi Masanya kayak makan nasi pakai semangka ya Mungkin pakai sambal lebih enak Oke, seru gue gak dengan sambal gue pakai saus Oke, seru gue gak dengan sambal gue pakai saus Nasi, semangka dan saus Nasi, semangka dan saus Kita coba lagi Sumpah dipakai saus tuh rasa jadi mirip rujak Rujak gue Nasi, semangka dan saus Nasi, semangka dan saus Nasi, semangka dan saus Oke, ini dia Bisa dilihat ya Eh Oke Oke, gue beli parang-parang Ini gue pakai saus Biar penting Extra hot Saya akan coba Gado semangkanya Dengan saus Oke ya Ini aduh Hmm Tengah-tengah not bad ya Oke Gue akhiris aja video ini sampai disini Kesimpulannya Ini cukup unik sih Makan nasi pakai semangka Terus ditambah Kalau menurut gue ditambah saus Jadi lebih enak lagi Mirip rujak Tapi ini terus terang bukan selera gue Jadi ini seleranya Irvan Hakim Dan kalau kalian mau coba Saya akan coba sendiri di rumah Dengan segala resiko-nya ya Ini menurut gue unik Tapi Ini akan menjadi makanan Favoritnya Irvan Hakim Bukan favorit gue Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe BungtonC TV Dan jangan lupa aktifkan Notifikasi loncengnya Supaya kalian dapat update Video-video terbaru dari BungtonC TV Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya